Intro Sebanyak 55 orang narapidana di rutan kelas 2B Kepulauan Selayar sujud syukur bersama Setelah menerima remisi kemerdekaan Mereka bersamaan bersujud Saat menyaksikan perwakilan narapidana Menerima remisi dari Menteri Kehakiman Secara virtual menggunakan layar lebar di Aula Rutan Tidak seperti tahun sebelumnya Sebelum pandemi COVID-19 melanda Remisi diterima secara langsung saat upacara hut kemerdekaan Pada tahun ini Para penghuni rumah tahanan menerima remisi simbolis secara virtual Menggunakan layar lebar yang disiapkan pihak rutan Penghuni menonton upacara penyerahan remisi dari Menteri Kehakiman Kepada perwakilan NAPI secara simbolis Yang secara resmi per 17 Agustus tahun 2020 Yang mendapatkan remisi sebanyak 55 orang 55 orang? 50 NAPI, 5 anak narapidana Yang bebas berapa? Yang bebas tidak ada Tapi untuk selama COVID-19, remisi COVID-19 sampai hari ini dicampur berapa yang bebas? Kalau COVID-19 itu asimilasi rumah sebanyak 49 orang Upacara penyerahan remisi secara nasional Dilaksanakan secara virtual Dan di Kabupaten Kepulauan Selayar Upacara virtual ini dihadiri oleh Bupati Kepulauan Selayar Serta Pejabat Rumah Tahanan Negara Kepulauan Selayar Dengan kita di sini di Nusa Tenggara Barat Dari Kepulauan Selayar Tim media Selayar mengabarkan Terima kasih telah menonton!